Jika subscriber jadi berkurang dari seribu dan juga jam tayang dari 4 ribu setelah lolos monetisasi, apakah channel akan kena disemun oleh Youtube? Lalu setelah itu harus mengajukan ulang agar channel bisa dimonetisasi lagi. Itu yang diragukan creator KA44. Jujur hingga video ini saya buat, channel saya yang sudah dimonet belum pernah mengalami hal ini. Subscribernya justru tetap bertambah dan jam tayangnya juga relatif stabil. Meskipun sudah 7 bulan saya tak pernah upload video di channel itu, yang tetap saya lakukan hanya memposting di tab komunitas. Pernyataan resmi Youtube, dismonetisasi channel hanya akan terjadi jika account Youtube kita melanggar salah satu kebijakan monetisasi Youtube, yang intinya adalah pelanggaran terhadap pedoman umum komunitas Youtube dan aturan main hak cipta. Tapi dismonetisasi gara-gara penurunan jumlah subscriber dan jam tayang di bawah standar minimal, menurut saya sikap Youtube tidak tegas. Tak bisa dikatakan iya dan juga tak bisa dianggap tidak dengan pasti. Secara tersirat ada ekornya gara-gara frasa secara otomatis ini. Intinya saya tak mau sotoy dan gegabah akan hal ini. Nah kalau menurut Anda sendiri gimana dengan kelimat ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.